Selamat pagi, selamat tahun baru, selamat menjalani kehidupan di tahun baru ini dengan penyertaan Tuhan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Di pagi di awal tahun baru ini, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firmanmu, urapi setiap kami dan berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sudara yang dikasih Tuhan, harapan kita dalam Tuhan digaransi oleh firmannya. Ayat ini merupakan janji bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan yang diucapkan tentang saudara dan saya yang adalah miliknya akan terjadi sekarang dan di masa depan. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki harapan yang dapat kita nantikan untuk menjadi kenyataan. Tuhan Yesus adalah harapan kita. Dia yang menjadi meterai dan garansi serta bukti dari segala sesuatu yang kita imani dan harapkan. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita atau apa yang kita alami dalam hidup ini. Jangan pernah biarkan harapan kita atas hidup kita sendiri menjadi buruk atau negatif. Tetaplah berdoa, beriman, dan percaya serta berharap yang baik dari Tuhan. Apa yang kita harapkan seringkali kita ungkapkan lewat perkataan. Karena itu saudara kita perlu sungguh-sungguh menjaga perkataan kita. Agar apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik dan membangun kehidupan kita dan keluarga kita. Berdasarkan janji firman Tuhan. Dalam Amsal 23.18 ini tertulis, Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Iblis seringkali memutarbalikan firman Tuhan dengan mengatakan masa depan tidak ada dan semua harapan sudah hilang. Dan Iblis membuat kita menjadi iri hati dengan orang-orang yang tidak percaya. Yang kelihatannya mengalami keadaan hidup yang baik. Terkadang juga bukan Iblis, Tapi pikiran kita sendiri yang kemudian meragukan janji firman Tuhan. Ini disebabkan karena kita terlalu terfokus dengan keadaan yang nampak Dan lupa memandang kepada Tuhan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang tertulis dalam Markus Pasal 5 Datang dengan penuh harapan kepada Tuhan. Semua yang ia harapkan selama ini, Para tabib dan berbagai pengobatan yang telah ia jalani telah sirna. Tapi ada satu harapan yang muncul dalam hatinya ketika ia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan harapan itu memberinya semangat. Pribadi Kristus membangkitkan kembali harapannya. Ia beriman dan dalam hatinya ia percaya. Ia merangkak, menerobos kerumunan dengan sisa-sisa tenaganya. Ia yakin sekalipun hanya sedikit saja, Bagian jubah Tuhan yang ia jamah, Ia pasti akan mengalami kesembuhan. Dan hanya dengan satu sentuhan, Alkitab menyatakan bahwa pendarahan 12 tahun itu segera berhenti. Dalam Markus 5 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, Saudara yang dikasih Tuhan, Mungkin kita mengalami situasi seperti perempuan ini, Yang telah bertahun-tahun sepertinya hilang harapan. Tapi ingat saudara, Harapan kita masih ada. Dan harapan kita itu ada di dalam Kristus. Harapan yang kita miliki harus dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus, Yang adalah firman Allah dan adalah Allah sendiri. Ia menjadi kekuatan dan jaminan atas setiap doa dan harapan kita. Ia juga menjadi jaminan akan masa depan kita, Baik di bumi ini maupun dalam kekekalan. Dalam Amsal 10 ayat 28 tertulis, Harapan orang benar akan menjadi sukacita, Tetapi harapan orang fasik akan binasa. Kemana harapan kita ditaruhkan pada hari ini? Apakah pada situasi yang ada? Pada peluang-peluang yang nampak? Pada harta, materi yang kita miliki? Pada kepandayan? Atau pada hal-hal yang lain? Mari saudara, kita berharap bukan kepada hal-hal yang dapat binasa, Tapi senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sepanjang tahun 2022 ini, Mari kita miliki kerinduan untuk semakin mengenal Kristus, Yang telah disalibkan dan yang telah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus adalah harapan kita yang abadi, Melebihi segala sesuatu yang lain, Yang bersifat sementara dan yang akan sirna. Mari landaskan hidup dan harapan kita, Pada fondasi yang kokoh, Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia berjanji bahwa setiap orang yang berharap kepadanya, Tidak akan dipermalukan. Mari percaya di dalam Tuhan Yesus, Masa depan kita sungguh ada, Dan harapan kita tidak akan hilang. Selamat tahun baru 2022, Penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna, Selalu bersama dengan kita semua. Amen. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur untuk firman-Mu, Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, Bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Dalam hidup kami. Dan di awal tahun baru ini ya Tuhan, Kembali firman-Mu berbicara kepada kami, Memberikan kami sukacita dan harapan. Firman-Mu berkata, Bahwa masa depan sungguh ada, Dan harapan kami di dalam Tuhan, Tidak akan pernah hilang. Engkau menjadi pengharapan bagi kami ya Tuhan, Satu-satunya. Pertolongan yang dapat kami andalkan. Situasi dan segala hal di dunia ini, Tidak memberikan kepastian. Hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan Yesus, Kami alami jaminan yang pasti. Kami percaya tahun 2022 ini, Penyertaan Tuhan yang sempurna, Selalu ada bersama dengan kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami, Dan membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu. Dan masa depan kami dalam kekekalan, Tuhan juga sudah jamin. Terima kasih Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau melangkah dalam sukacita, Iman dan pengharapan di dalam Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan. Semua rencana kami, Cita-cita kami, Kami mau bawa, Dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, Yang berkarya dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu yang jadi, Rancangan-Mu yang sempurna, Termanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kami sungguh bersyukur, Karena ada harapan di dalam Engkau. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, Di hari pertama di tahun yang baru. Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai kami, Dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, Dan memuliakan namamu. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, Yang sakit Tuhan sembuhkan, Yang lemah Tuhan kuatkan, Yang susah Tuhan hiburkan, Yang terikat terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan, Dilepaskan dan diberikan kemenangan, Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, Menyertai kita semua, Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat, Dan kekuatan buat sudara semua. Dan roh kudus akan menolong kita, Untuk senantiasa melangkah dalam iman, Sukacita dan harapan, Di dalam Tuhan, Di sepanjang tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.